Ditaruhnya disini Polarisasi Pas ya Giran bibib sekarang Oke Harus gayanya sama kayak tadi ya Bebas parkir Bebas parkir Pemilih muda Mancing ya Pemilih muda Yang jelas hari-hari ini Kita lihat elit rajin berkunjung Satu sama lain untuk membicarakan koalisi Atau jangan-jangan belum bisa disebut koalisi ya Karena kalau koalisi itu kan biasanya sudah Kongko-kongko elit ya Kongko-kongko elit dilakukan di ruang-ruang tertutup Biasanya kita cuma kebagian Pada saat sudah selesai salam-salaman Ketawa-ketawa, joget-joget Dan kemudian kita memaknai Apa kira-kira perbincangan yang terjadi Di balik pintu-pintu tertutup itu Karena saya bandar hari ini Saya akan meminta empat teman saya ini Untuk menyusun skenario koalisi Yang paling mungkin terjadi Atau Paling ideal menurut versi masing-masing Jadi bisa saja pendekatannya real politik Atau bisa saja pendekatannya wishful thinking Ini yang saya mau Jadi kita sudah menyiapkan potongan-potongan atau kepingan puzzle Lengkap dengan sembilan partai yang saat ini ada Yang memungkinkan mereka memang mengajukan calon presiden Bersama potongan-potongan atau kepingan puzzle Wajah tokoh-tokoh yang namanya banyak disebut Termasuk yang muncul di berbagai survei Jadi silahkan Lebih ke arah harapan atau analisis nih? Terserah Nanti saya akan tanya Ini berdasarkan harapan atau berdasarkan hak Ini partai dulu ya? Partai dulu baru kemudian Sebetulnya bisa disambung langsung Karena dengan partai ini bisa langsung Jadi gini Baiknya Tanda tanya apa? Tanda tanya kalau misalnya ada nama yang tidak ada di situ Yang kemudian perlu Tanda tanya gitu ya Bisa langsung disambung kok mas Kodari Partai ini Misalnya nih Misalnya kalau ini ditaruhnya gini Itu kemudian di bawahnya bisa langsung nama Oh iya iya Bisa gitu juga misalnya modelnya Terserah saja Jarang main pazel sih Karena ini Kita yang pasti-pasti aja Ini pengennya nyari yang perempuan Tapi aduh Gak ada ya Ada beberapa Ada beberapa Masing-masing lengkap kok Ada kopipa ada kopipa Kopipa ada kopipa Kok gak ada fotonya Nana sih disini Lagi-lagi bandar emang gak di ajak main Toto paling cepat memang selama ini Udah latihan nih udah latihan Selama ini yang atur dia ya Gak susah nih Gue aja bingung gimana caranya nih Apa ya Partainya aja gak mau Apa partainya mau? Partainya gak masuk Oh ya bisa Jangan dipaksa Jangan dipaksa lah P3-2an dari PDI kan salah kan Karena ya memang begitu Dan rasa-rasanya Kalau misalnya kita masih harus menunggu Sampai bulan Oktober Dimana itu adalah Waktu Kapan Resmi Mencalonkan Berarti masih lima bulan lagi Iya Jadi berarti kepingan-kepingan ini Masih sangat mungkin berubah lagi Berbagai pertemuan yang terjadi saat ini Itu masih mungkin kemudian Ya Berbeda dengan yang terjadi Iya gak mungkin Gak mungkin aja deh Iya kan Dan jangan-jangan Puzzle ini tersusun Apakah karena memang ideologinya sama Iya Atau Nego deal Logistiknya yang cocok ya? Biasanya yang mana ya Mas Toto? Mobil pasti Harus ada bensinnya dulu Baru bisa menentukan mau belok kemana Jadi suka atau tidak Tadi Philip juga sudah mengatakan Belum terhindarkan Apalagi dalam situasi sekarang Mereka pasti punya hitung-hitungan Tentang suatu yang sifatnya transaksional Baru kemudian berbicara Mengenai nilai Yang kita juga gak tau Apa itu sebatas kosmetik Apa beneran Gitu ya Mas Kadari? Ini Omongan-omongan yang terjadi sekarang Itu sebetulnya bukan omongan-omongan Atas nama bangsa dan negara ya? Tapi atas nama siapa yang cocok? Ya sebetulnya begini Karena mereka ini partai politik Kemudian Pimpinan partai politik Gak bisa juga dibilang Gak mewakili masyarakat Karena kan mereka dipilih Menurut saya sangat-sangat Historis dan anarkis Kalau mengatakan mereka bukan Perwakilan Maksud saya ketika bertemu Itu apakah memang yang dibicarakan Kepentingan bangsa dan negara? Atau yang dibicarakan Hal-hal yang lebih real politik Praktis Soal siapa? Saya percaya bahwa Ya orang seperti Pak Jokowi Mas Ganjar Pak Anies Semua yang ada di pemerintahan Memang punya panggilan ke arah sana Dan mereka punya kepedulian Tetapi Kita memang harus membedakan Masyarakat juga harus paham Bahwa antara konsep teori Dengan praktek itu Harus diturunkan Pada tataran operasional Tataran operasional itu Ada yang teknokratik Kata Philips itu ya Ada misalnya Kalau PU Bangun jalan Ukuran sekian Mana yang rusak Harus diperbaiki Tetapi juga untuk sampai ke sana Itu kan harus punya dukungan politik Nah dukungan politik itu yang harus Disusun kayak gini Dukungan politik Indonesia itu Adalah puzzle Siapapun presiden menurut saya Tiap hari itu disusun puzzle kayak begini Cuma boleh Oke Apa? Cuma boleh satu orang-satu orang Kan tiap koalisi partai Ya tiap koalisi Capa pres-cawa pres kan Capa pres-cawa pres Dan koalisinya berapa banyak Dan ini terserah kita Terserah banget kan Terserah Terserah Mumpung kita cuma bisa Cuma begini Kan rakyat cuma bisa mengira-ngira Iya kan Toto ngeliatin kita Ini gak sesuai dengan yang Mengira-ngira atau bermimpi Mengira-ngira Bermimpi Berharap Oh dia banyak sih Kurang Kurang calon Kurang calon Kalau ini prediksi beneran sih Jadinya Gak apa-apa Semuanya kan bisa di Alasannya nanti saya akan tanya Tanya alasan Mas Kodari lagi nyari muka Jokowi Tapi gak ketau Tadi gue sampe ke bawah sih Oh gitu ya Enggak Kalau Pak Jokowi di atas sini lah Kan yang tadi katanya endorsement Kingmaker Jadi gak perlu dimasukkan dalam Puzzle koalisi Walaupun ada harapan sebetulnya Karena maunya 3 periode kan yang ini Oke Sudah ada yang bisa Menunjukkan Toto dulu Pura-pura lambat-lambat dulu Yang udah siap deh Yang udah siap tuh Dari yang lebih senior Saya dulu ya Berdasar umur Oke Saya mau tanya Eh Anu ya Philips ya Philips Lu dulu silahkan Silahkan Yang udah keluar persiap ini Saya ya Oke Zerup Perlu ditegarkan Bila layak ramai Tapi gue udah bukan petugas lagi Menurut saya bisa jadi Ini berdasarkan apa dulu nih? Ini harapan Mas Kodari Atau realpolitik? Kursi Oh kursi Jadi ini berdasarkan Krim politik Walaupun saya orang survei juga Saya gak pernah lihat Konstelas itu dari survei nomor 1 Tapi dari kursi Gak pernah dari elektabilitas Karena gak ada Di undang-undang itu Dikatakan Pasangan calon presiden Wakil presiden Adalah yang surveinya Maunya sarat 20% Ya betul Hasil CSIS atau hasil Carta politika Gak ada Yang disebut adalah Maunya sarat kursi 20% 115 Karena itu menurut saya Kita harus melihat pertama-tama Kepada partai-partai Yang punya kursi besar Yang punya kursi besar itu kan PDI Perjuangan Kemudian Golkar Lalu Gerindra Nah ini dulu yang kita lihat Kalau sudah kelihatan dari sini Baru kemudian kita bicara Elektabilitas calon Oke Nah kalau kita bicara Kombinasi antara partai Dan elektabilitas calon Maka sebetulnya kita bisa Mendapatkan 4 pasangan calon Ya PDI Perjuangan Sudah jelas dengan P3 ya Calon presidennya Sudah jelas Ganjar ya Menurut saya PDI Perjuangan Akan cari calon Dari latar belakang Nah Datul Ulama Nah calon itu Wakilnya siapa Bisa patokannya Pak Jokowi Ngomong 7 nama Bisa Ganjar Nyebut 8 nama Bu Megan nyebut 10 nama Tapi kita gak tau siapa Gitu Dari 7 Atau 8 nama Yang disebut Kalau kita lihat Yang latar belakangnya NU ya Jadi PDI Pasti mau Dengan NU Itu cuman Muhaimin Kemudian siapa lagi Erik Thohir Satu lagi Mahfud MD Nah jadi Menurut saya Sebetulnya Kalau PDI Perjuangan itu Bisa dikerucutkan Ada kabar bahwa Ganjar dengan Sandiaga Uno Tapi saya lihat Sandiaga Uno Itu gak punya kaki Di Nah Datul Ulama Dan NU nya udah Keambil dari P3 Jadi Yang dicari oleh PDI Perjuangan Adalah orang dengan Latar belakang Nah Datul Ulama Kalau Sandi masuk P3 Iya Tapi dia secara pribadi Terbuka saja Tapi dia secara pribadi Gak punya kaki di NU Dibandingkan Erik Thohir Dibandingkan Erik Thohir Hari ini saya lihat Yang paling dekat dengan PBNU Itu Erik Thohir Mahfud 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 Terpaksa saya geser ke sini Karena terakhir KIB kan dengan P3 nya lari Sisa Sisa apa Golkar Golkar kelihatannya Mau bikin koalisi sendiri Nah dengan siapa Krabowo Gak mau dengan Bukan Prabowo ya Kayaknya Gerindra Gak mau dengan Mahfud Mahfud Jadi Mahfud 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 Punya elektabilitas Tapi tidak didukung oleh Partai Besar ini Adalah Anies Baswedan Dan ini sudah duluan kan Nasdem Demokrat PKS Jadi kita punya Empat Dan jawab presnya Anda taruh Saya taruh AHY Ya karena Menurut saya Anies sebetulnya Gak punya pilihan Walaupun Nasdem Misalnya mau si A Si B Si C Tetapi Saya kira yang paling realistis Adalah dengan AHY Karena AHY ini Bawa Partai Demokrat PKS gak ngotop lagi Karena Dia sudah mau dapat Konstituen Yang sama Dengan Anies Baswedan Dia jadi berharap Pemilu legislatifnya Bukan pemilu presidennya Jadi masih tanda tanya Untuk siapa pasangan Pak Prabowo ya Saya masih tanda tanya Pak Siapa wakilnya Pak Prabowo Tapi Koalisinya Gerindra Pan Anda taruh Sementara Pan Dan ini kayaknya cukup ya Ini 78 Ini 44 Lebih dari 115 Oke Jangan-jangan Jangan-jangan Begitu Sandi Uno Gak balik sini Balik sini lagi dia Begitu ya Mengapa tidak Mengulangannya sama ya Mengulang pasang Sandi itu Gerindra Lalu keluar Masuk PAN Atau berpetensi Kader PAN P3 Enggak PAN waktu itu Oh ketika dulu 2019 ya Habis itu balik lagi Gerindra Bukan mustahil sekarang Dia keluar dari Gerindra Begitu di P3 Gak jadi Balik lagi Gerindra Dalam politik apapun Bisa terjadi Itu saya Yang mau berikutnya Kan dari usia Mas Phillips ini berdasarkan apa nih? Pertama ini kan memang yang sudah Hampir terbentuk ya Cara embryonik sudah berproses Partai-partai ini Dan sudah kurang lebih Elektabilitas dari orang yang Mau dicalonkan jadi calon presiden itu tinggi Nah pertama Pak Pak Prabowo ya Tentu saja kita tahu ada Gerindra Dan saya tadi setuju dengan Pak Kodari Setelah P3 sepertinya ikut dengan PDIP Koalisinya Golkar P3 PAN itu agak shaky Dan memang Secara ideologis mungkin Gerindra sama Golkar itu lebih dekat Nah cuma masalahnya dalam hal pemilihan-pemilihan Wafres Menurut saya semua matanya kan terjudi pada Ganjar Karena Ganjar dan PDIP solid sekali di Jawa Tengah Jadi siapapun capresnya menurut saya Mereka harus memikirkan bagaimana mengkompensasi suara Yang diambil habis-habisan di Jawa Tengah Dengan daerah lain gitu Jadi Pak Erlangga memang dia Sudah diamanatkan oleh partai yang harus menjadi capres gitu Tapi kan pada waktunya mereka akan realistis Tetapi dalam konteks Perolehan suara Yang bisa solid Punya suara di provinsi lain Yang kurang lebih sama besarnya Itu Ridwan Kamil yang sekarang masuk Golkar Tapi kita gak tau prosesnya itu Apakah mungkin Pak Erlangga Apa namanya Menyerahkan dan lain-lain itu Makanya saya taruh sebelah kiri nih Ada cabangnya sedikit gitu Dari Golkar itu ada mungkin dua capres Yang mungkin gitu ya Untuk bisa Dan dalam hal ini cawapres begitu ya Cawapres Ya dalam hal ini dengan Pak Pak Prabowo Dan PKB ini Karena dari awalnya deklarasinya berdua Ya memang dia tetap ada dalam Poster lah Walaupun Hasim udah bilang gak mau Cawapres Jangan lupa kalau semua koalisinya gak terjadi PDIP tetap bisa mencalonkan diri sendiri Gak perlu Dua orang Tadi Pak Godari nyebut-nyebut Soal nama Mbak Puan dan lain-lain Saya masukkan saja Walaupun kemungkinannya tipis sekali Tetapi saya kira Pak Mahfud itu mungkin calon yang ideal Dalam konteks ini ya Masih bisa mengambil suara mungkin Suara Nadine Di Jawa Timur Jawa Tengah dan lain-lain Dia juga punya kemampuan teknokratis Sudah berpengalaman juga di pemerintahan Dan seterusnya Lalu kemarin ada Apa namanya Kita gak tau ada bargaining apa Antara Pak Jokowi dengan Bu Mega Terkait dengan pencalonan Pak Ganjar Mungkin terkait dengan Kesepakatan soal cawapres Dan lain-lain Nanti pas tok-tok gilirannya Mungkin bisa menceritakan Tetapi Bener gak? Tetapi kan selama ini Yang sepertinya di-endorse Pak Jokowi Dalam beberapa waktu belakangan Ada jelas beberapa nama yang obvious gitu ya Ada Pak Eric Ada Pak Sandi Dan keduanya memang sudah Merapat ke NU Ke Banser Ke P3 dan lain-lain gitu SU gak ada di NU Sandiagauna gak ada di Iya-iya Tapi maksudnya dia Di-endorse Jokowi Dan sekarang Keluar dari Gerindra Masuk P3 Jadi ini ada Dan P3 sudah menyatakan Akan mendukung pencalonan Pak Ganjar Jadi kira-kira di blok yang ini Ada beberapa nama ini Oke Dan Pak Ganjar solid sekali Suaranya Jawa Tengah Nah Pak Anis ini memang Dia bersama Demokrat Dan tadi Kodari menyebutkan AHY gitu Nah ini seru nih Tapi dia ada dilema Karena apa Kenyataan kayaknya Kenyataan Ini yang dibisikkan oleh Filip ini Yang dibisikkan Philips Yang ini Tapi realita ini Bisa kebaca ya Menurut saya semuanya itu punya Karena yang dihadapi Ganjar yang sangat kuat sekali Baik Pak Prabowo Ataupun Pak Anis Iya tapi bro yang ini banyak semua Ini foto-banyak Ini fotonya dikit doang Ini sekepala lu Tapi ini semua udah masuk sini kan Jadi mungkin yang bisa mengkompensasi suara kehilangan di Jawa Tengah Atau di Jawa Barat Karena sudah sama Pak Ridwan Kamil sudah sama Gerindra Di Jawa Barat itu Akan berat sekali itu Padahal kantong suara Kita tahu pemilih di Indonesia Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Ya hanya Jawa Mau gak mau semua harus memikirkan Bagaimana mengakses suara di luar Jawa Tengah Kalau gak diambil semua Pak Ganjar gitu Jadi mungkin yang masih tersisa Dalam masanda petik Itu Coviva di Jawa Timur gitu Dan mungkin juga bisa mengkompensasi suara Kalau AHY mungkin lebih ke anak muda Yang mungkin segmennya juga tersebar Yang tadi sebenarnya kita gak terlalu tahu juga Apa yang dipikirkan anak-anak muda Dalam hal Kayaknya enggak nama AHY dia Enggak, enggak nama AHY Kita gak tahu apa yang dipikirkan Selesai Karena ini dalam konteks Pada akhirnya semua akan realistis kok Suara itu paling besar di Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Barat, Jawa Timur Kamu akan lari ke situ Oke Sekarang kita tarik Tok, ya Tok Kayaknya kita kan lagi berusaha mendengarkan analisis Dari masing-masing kubu nih Nah, jadi dunia Makin, makin, makin Tengah Pertama paling muda sebenarnya Paling banyak gambarnya nih Tengah dulu Enggak, enggak, enggak Gue pesen Gue mati Filip Gue pesen mulai dari yang itu dulu Yang ada PDI, berang-2 BD, berang-2 Ya, sebenarnya ini kan paling mudah dibaca Kalau tidak ada perubahan besar Sama lu Ini kan paling awal berani mengeluarkan piagam Dan memang analisnya tidak sulit Karena saya udah pernah denger bocoran dari Filip Sebetulnya Ini ngacau, ini ngacau Jadi pilihan ideal Dengan keterbatasan ruang gerak buat Mas Anies Yang jelas dalam survei 2 tahun terakhir Itu tidak kuat Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Sehingga kemudian Dan kemudian di basis nahdiin ya Sehingga kemudian memang Kalau bicara ideal Tidak mengagetkan Nasdem Sangat ngotot nih Mendapatkan nama Mbak Koviva Karena satu-satunya peluang Mas Anies Masih bisa naik Dan memecah suara Entah itu Mas Ganjar atau Pak Prabowo Adalah ketika bisa mendapatkan Ibu Koviva Tapi balik lagi Itu dia yang bisikin ke Nasdem Mas Altan buat semua padahal Tetapi pada akhirnya Kalau kita lihat bagaimana Perjalanan mengenai koalisi perubahan ini Bukan tidak mungkin pada akhirnya Akan ada sikap realisis Daripada tidak maju Buat Nasdem Dan tidak mungkin menarik Dukungannya kembali Untuk kemudian Akhirnya menerima Pinangan dari Demokrat Walaupun mungkin hasilnya tidak akan optimal Jadi buat Mas Anies Sepertinya agak sulit Untuk bicara banyak nama Untuk Pak Prabowo Menghormati Mas Kodari Jadi Pak Prabowo ini lebih punya Rasa percaya diri menurut saya saat ini Pak Prabowo mungkin saat ini Menterjewangan dirinya Seperti terbaca di survei Saya masih punya sisa investasi elektoral Anti-Tesis Jokowi 2014-2019 Tapi saya mulai mengeruk Sebagian ceruk dari Jokowi Jokowi Karena Mas Kodari sangat bersemangat Mengatakan bahwa Pak Prabowo Di jagokan oleh Pak Jokowi Misalnya kan Saya realisis saja Karena Ganjar menolak Vila Dunia Saya realisis saja Saya harus setuju Jadi itu statement of fact ya Supaya clear Supaya clear Jadi menurut Mas Kodari Pak Jokowi itu sebetulnya Lebih cenderung ke Pak Prabowo Pada hari ini Pas kabatannya Vila Dunia Menurut saya begitu Harapan Kodari Lanjut Jadi kalau lupa kan jadinya Lupa narasi yang udah bikin dulu Pak Prabowo Menurut saya dengan rasa percaya diri Seperti itu Mungkin akan melihat Variable lain Variable logistik Kekuatan infrastruktur Dan kemistri Jangan-jangan gitu ya Karena rasa percaya dirinya Yang lebih elastis Terhadap berbagai macam segmen Jadi disitu Bukan tidak mungkin Akan bertemu simbios mutualism Dengan Mas Yerlangga Mas Yerlangga ini ada dalam posisi Sepertinya ya Siapapun yang mau terima saya Jadi cawapres Ayo Dan peluang itu Lebih mudah didapatkan Kalau dibilang siapapun kan Sebetulnya pilihannya Cuma antara Prabowo Atau Ganjar dong Tidak mungkin di koalisi Yang sebelah sini kan Tapi deal dengan Ganjar kan Seperti kata Mas Kodari Butuh beberapa orang Disitu Dengan Pak Prabowo Langsung dengan Capresnya Dan itu ditambah juga dengan Kok kayaknya ada ketidaknyamanan Dan belum bulat nih Penerimaan Pak Prabowo Dan Gerindra Terhadap Caimin Sehingga kemudian Bukan tidak mungkin Ini bisa menjadi solusi Walaupun sama juga Seperti Anies Pada titik tertentu Ketika mentok Bukan tidak mungkin Caimin akan diterima Sebagai pilihan Realistis gitu Nah Mas Ganjar ini Paling susah dibaca Karena kita gak tau Ada yang mengatakan Bosnya Jokowi Ada yang mengatakan Ibu Mega Ada yang mengatakan Ganjar ini susah diatur Misalnya Atau akhirnya akan deal juga Dengan partai-partai lain Kalau kita coba membaca Ada endorsement dari Jokowi Dengan mudah kita bisa mengatakan Nama yang belakangan muncul Adalah Sandi dan Erik Dan yang menarik adalah Dua orang ini Seakan-akan sekarang Bisa mengklaim Masing-masing partai Jadi konstelasi ini Bisa berubah Kalau Erik misalnya Diambil alih oleh Koalisi lain PAN menurut saya Bisa akan kabur Tapi sebenarnya Yang bisa jadi menarik Jangan-jangan Ketika Ibu Mega Atau Pak Jokowi Atau Ganjar sendiri Merasa Oke negosiasi Antara PAN dengan P3 Ini sulit untuk didapatkan Kita cari sosok Yang tidak terikat Di kedua partai itu Sehingga kemudian Kedua partai itu Bisa menerima Dan daya ledaknya Itu bisa lebih bagus Menetralisir Tugas partai Dan lain-lain Ibu Sri Mulyani Dan Pak Mahfud Walaupun Dianggap sebagai bagian Dari rezim Tapi hype Sama wow Efeknya ini masih ada Teman-teman NGO Masih lah Ada hormatnya Kira-kira seperti itu Nah yang terakhir Bukan tidak mungkin Misalnya konstelasi Bisa berubah Menurut saya bisa menjadi menarik Kalau tanda tanya ini muncul Kalau ditanya siapa Misalnya Bisa saja Dan saya berharap Kalau ini harapan gitu ya Ada calon Wakil presiden Yang kebetulan Ada sebuah partai Itu pengen Dua orang ini Dimajukan jadi capres Tapi sudah ditolak Namanya Najwa Sihab Balik lagi Balik lagi Itu bagian di cut Kalau itu guyonan Aku tahu itu guyonan Ini beneran Ini beneran Jangan di cut Berhenti disitu Jadi intinya yang mana nih Ini belum menjauh Jangan jauh Sihab terakhir Baca siapa wakilnya Ganjar Menurut saya itu paling sulit Karena lebih banyak pilihan Lebih banyak pilihan Karena lebih banyak pilihan Kalau mas Toto sendiri Secara pribadi Ganjar Najwa Sihab Ini gimana mau dipotong Kalau muncul terakhir Sekali lagi kita bandar ya Silahkan Kalau bibib ini berdasarkan Real politik Berdasarkan Atau berdasarkan apa Saya mau Saya mau melawan aja Melawan Melawan semua pembicaraan Melawan Melawan semua pembicaraan Jadi Saya sebenarnya Ini adalah Kalau dilihat dari yang lain ya Ini adalah yang paling aneh Yang paling gak mungkin Dan paling ajaib Tapi saya sengaja Karena tujuan saya adalah Untuk melawan Dan supaya dipancing sama Nana Soal Kenapa saya memilih ini Jadi Apalagi Saya tahu persis Yang tiga ini Semuanya konsultan politik Yang sangat berpengalaman Teman saja Dengan kubu-kubu masing-masing Jadi kalau saya harus saingan Analisis politik Saya kalah ya kan Jadi saya posisi melawan Nah jadi Kenapa saya aneh begini milihnya Satu Tadinya ini Saya mau pisah-pisahnya nih Antara kandidat sama partai Karena menurut saya gak nyambung Semuanya itu Dan Kalau diperhatikan Kalau kamera bisa nangkep ya Ini semuanya pada gak klop loh Gak bisa masuk Saya harus Baru dia masuk Artinya itu ada simbol ya Simbol pemaksaan Ini pertanda Bukan hanya simbol Jadi salah cetak doang Ini tuh gak bisa masuk tuh Dia tuh Harus dengan halus Mungkin tangan bandar Tangan bandar Oh itu tangan bandar bisa Jadi tadinya tuh saya mau pisah Karena saya pertama Ingin mecah-mecah partai Karena pertama Kita semua paham bahwa Hampir semua partai yang sembilan Paling tidak Saya tidak bicara yang lepan belas Sekarang sudah lolos Itu kan Banyak sekali yang sebenarnya Pecahan dari Golkar Jadi pertama itu dulu Yang saya pecah-pecah Biar gak jadi satu lagi Nah itu satu Terus kemudian Kita juga yang kedua Kalau bicara partai Membicarakan soal Islam dan nasionalis kan Nah itu juga saya coba Pecah-pecah Antara yang Islam Dipisah-pisah Nah kemudian Kalau soal Ini tadinya kan Mau saya pisah nih Antara partai Sama kandidat Karena kandidat tuh Menurut saya Ya bener-bener cuma Hasil negosiasi aja Cocok-cocokan Harus diteken-tekan Atau di Mana duluan-mana duluan Gitu ya Biar bisa masuk puzzle-nya Harus ditelepon Harus ditelepon Dicam makan siang Ya kan Tapi gak apa-apa lah Saya jadikan satu Dan Kalau misalnya Ganjar Mau gak mau Kita akan membicarakan PDIP Jadi itu udah Oke lah disitu ya Nah terus sebenernya Saya tuh yang Tadi saya sempat Apa namanya Tercetus Waktu kita lagi Masih rame-rame nyusun Sayang banget Gak ada kandidat perempuan Minim-minim Bukannya gak ada Kita dapet juga nih Foto-fotonya Ada tiga ya Foto perempuan disini Nah tapi Menurut saya kan Gak ada kandidat perempuan Itu juga karena sistem kita Jadi saya juga gak mau Menyalahkan Sepenuhnya pada partai Yang gak Punya perspektif perempuan Buat saya soalnya Bukan disitu Tapi juga Sistem politik kita Gak memungkinkan Ada perempuan yang Bagus Pertama muncul Dan kedua Dia juga punya Elektabilitas yang tinggi Jadi yaudah Jadi yaudah lah Saya pilih yang ada Nah Dan disitu Akhirnya saya Mulai cari-cari Yang agak realistis sih Saya tadi mau pecah-pecahinnya Di bagian partainya aja Sama Antara partai Dengan kandidat Tapi Buat saya Pada akhirnya Yang bikin saya Pengen ngaco-ngaco Gini adalah Justru untuk Menyatakan bahwa Sebenarnya Memang gak ada yang Betul-betul Ideal Bagi Masyarakat luas Semuanya Sangat tergantung pada Elit politik Dan mungkin Representasinya adalah Tiga Teman disini Ya Not necessarily Oh dua ya Gak juga Tiga ya Not necessarily mereka Orang dari koalisi itu Tapi kan itu Mencerminkan bahwa Semua Apa Penyusunan puzzle ini Pada akhirnya Gak didasarkan Pada apa yang Di Imajinasikan oleh Rakyat Tapi benar-benar yang Diimajinasikan oleh Para konsultan politik Dan para elit politik itu Bip kok gak ada foto Pak Prabu ya Oh iya Ini pertanyaan bagus sekali Saya sengaja Memisahkan dua orang ini Karena menurut saya Orang-orang yang punya Catatan pelanggaran HAM Berat Tidak seharusnya Untuk dibicarakan bahkan Dalam sebuah Pemilihan Presiden Tapi real politiknya Sudah di Kan tugas saya Ngomongin yang ideal Iya Ide yang Iya Mau ada tanggapan Mas Bedori Nah komen Cari selamat Ada komen Ya pada akhirnya Gini loh Saya terbuka lah Apakah secara persepsi Saya bisa dibilang Pengamat yang netral Tiap Pil pres Atau pil KDDI Kemarin Enggak Saya gak netral Karena saya percaya Ada satu value Yang mungkin berbeda Dengan teman-teman yang lain Dan bisa diuji lah Apakah karena saya Dibayar mahal Atau karena saya Ditawar yang lebih tinggi Enggak Saya dari awal Menterjemahkan apa yang Saya pengandut romomanis Ketika bicara pemilu Mencegah yang terburuk berkuasa Dan disitu saya Merasa punya privilege Untuk kemudian masuk Berpihak Atas dasar nilai-nilai yang saya percaya Terlepas calon saya tidak sempurna Untuk kemudian saya menolak Apa yang dikemukakan Mbak Bibip Tadi satu hal Mengenai prinsip Mbak Bibip Harusnya bahkan menjadi calon pun Orang yang melanggar HAM Tidak boleh masuk Saya mungkin punya nilai yang lain Mas Kodari punya nilai yang lain Dan saya sepakat Mengenai hal-hal tersebut Yang harusnya kita bicarakan Termasuk sebelum Pencalonan ini menjadi resmi Dan kita gak bisa lari Dari pilihan itu Kalau saya Ini udah seperti Toto ya Sejak dari 2014 Dan juga sebelumnya Di pilkada-pilkada Saya tuh merasa bahwa Pemilihan langsung itu Dan juga desentralisasi Memberikan peluang Sumber-sumber Kekuasaan yang baru Kalau dulu tentara Kuah partai Dan lain-lain Sekarang tuh kepala daerah Dan Pak Jokowi itu Fresh air Tahun 2014 Dan dia punya kemampuan Teknokratisme Dua periode di Solo Yang gak mungkin Orang Solo salah Karena apa? Dia menang Periode kedua Dengan suaranya tinggi sekali Gak mungkin orang Solo salah Artinya orang Solo Suka dan mengapresiasi Apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo Pak Jokowi Dan kemudian Sejak itu banyak sekali Kepala daerah yang menonjol Ada Burisma Ada Pak Ahok Ada macem-macem gitu loh Dan ini memang Masanya gitu menurut saya Karena tadi yang soal-soal saya simple Soal kita ini teknokratis Gitu Capek kalau ngomongin soal identitas Dan lain-lain itu Menurut saya Harusnya udah lewat Padahal ada kesempatan besar nih Kepala-kepala daerah Yang tiap hari ngurusin masalah teknokratis Dia ngurusin banjir Ngurusin sekolahan Ngurusin macet Ngurusin Apa namanya Bencana dan seterusnya Oke Dan karena itu Kepala-kepala daerah ini Sebetulnya yang harus didorong Gitu Karena Kalau buat saya Ini Indonesia gak akan maju Kalau kita gak bisa menyelesaikan Masalah-masalah secara teknokratis Berarti putaran kedua Philip setuju Ganjar versus Anies Halo begitu Putaran kedua Iya lagi kayaknya begitu Kalau Pak Prabu Misalnya dia Sama Ridwan Kamil Kan wakil Gak bisa ngapa-ngapain Bisa juga Mungkin Pak Prabu merasa Saya udah bertarung sekian kali Gitu ya Untuk dia simbol kepala negara Lalu Pak Ridwan Kamil Misalnya menjalankan Tugas-tugas teknokratis Ini salah satu Bagaimana menurut saya Ada prinsip yang kita Kita punya preferensi Pasti loh Masing-masing gitu Tapi argumen Tasinya apa Philip tadi meletakkan Satu nilai tambah Langkah baiknya Orang yang sudah teruji Secara bottom up Bisa diuji secara teknokratis Kita kasih kesempatan lebih Dibanding yang tidak pernah masuk Ke wilayah itu Iya Dan kalau enggak Investasi kita sia-sia Desentralisasi dari tahun Dari tahun 2001 Undang-undang 1999 Itu bagian dari Reformasi yang penting Silahkan penutup Mas Koleri Wah Penutup Dimentahkan ini semua Balik lagi Pertama begini Pertama Kalau enggak bijaksana Diedit Iya Pertama Saya kembali Kepada keyakinan saya Dan saya kira Ini akan terjadi Bahwa Pemilu kita itu adalah Kontestasi untuk Gagasan Kemudian orang Ketika sudah terpilih Nanti implementasinya Itu barang-barang Kalau saya agak beda Dengan teman-teman Sebagian Menurut saya Hal itu harus disyukuri Bayangkan kalau Misalnya tahun 2019 Kemudian Pak Prabowo Tidak masuk ke dalam Lalu kemudian Ada pandemi Ada COVID-19 Lalu Saya kira penanganan COVID-19 tidak akan Sebaik yang sudah-sudah Karena Dalam tanda kutip Defeitosan asini Belum lagi Kalau misalnya Bayangkan waktu itu Pak Prabowo-nya Pidato gitu ya Tolak vaksin Menurut saya Sulit tercapai target-target Vaksinasi Dan Kita kekebalan Umumnya Itu akan Lebih lama Jadi menurut saya This is Indonesian way Take it or leave it Ini Indonesian way Saya kira nanti Siapapun yang akan Maju calon presiden Wakil presiden Itu nanti akan Masuk ke dalam kabinet Ini prediksi saya ya Saya salah bisa benar Yang kedua Sebetulnya kita Belum diskusi cukup banyak Mengenai Calon wakil presiden Ini tahun 2024 ini Keliatannya unik Karena Calon presidennya ini Tiga nih Kurang lebih Sama semua ini Anunya Elektabilitasnya Gak beda-beda jauh Jadi Yang akan menentukan nanti Adalah calon wakil presiden Bahkan saya Berani mengatakan Pemilu 2024 Pemilunya calon wakil presiden Dan itu mungkin nanti EPS sudah Matanajul berikutnya Yang berikutnya Tadi ngomongnya kan Take it or leave it Change it-nya kok gak ada Take it or leave it Kurang satu Saya kan berang Saya kan berang Saya kan berangkat dari realita politik di lapangan Pembuat kebijakan siapa Ya kan Decision makersnya siapa Mereka-mereka yang ada di partai politik Mereka-mereka yang sekarang memimpin partai politik Itulah pola pikir mereka sekarang Mungkin kalau mau melakukan perubahan bisa Tetapi Perubahan pada hari ini Anda harus Masuk ke partai Masuk kepada decision makers Dan Ya mungkin ini topik berikutnya Bahwa kita 25 tahun Reformasi Sebentar lagi Kira-kira aranjemen Ketata negara Seperti apa yang Perlu dikoreksi Perlu diperbaikan Agar Indonesia menjadi lebih baik Terima kasih sudah hadir ke Mata Najwa Sudah bermain monopoli elit Sudah membuntuk puzzle Koalisi Terima kasih banyak teman-teman Dan membocorkan identitas kami masing-masing Bukan Sekolah-toto bukan memocorkan Menguatkan Menguatkan Berdasarkan values Yang belum tentu benar Yang belum tentu benar Karena sekali lagi Masih 5 bulan lagi sebetulnya Segala hal yang resmi itu Dan apa yang akan terjadi Sembari kita menunggu Itu yang menarik Untung disimak Karena lagi-lagi Ya memang nasib kita Rakyat cuma bisa main-main seperti ini Dan hanya bisa menyimak seperti ini Bandarnya udah tau siapa kan? Bandar Mata Najwa Iya Terima kasih teman-teman Keren